Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada malam ini saya akan Podcast bareng Om saya Pak Anwar Pawan Seperti ini yang Bapak Saya terpengaruh peneket Bapak bilang gini Kamu jadi piiru gubernur atau presiden? Gubernur atau presiden? Ya itu Saya bilang, saya jadi piiru presiden Yaudah, ke Jakarta Mereka panjang Betul, daerah atau pusat ya? Maksudnya ya? Ya, daerah atau pusat Kalimatin saya paket dia yang bingung Jadi saya pernah lalu lagi Iya, mau di Di Visitor Aset Power Party Iya Itu daerah Jakarta dulu ya? Ya, kalau saya sudah di Jakarta Saya mau disetan yang gini Cuma gitu aja ya pekerjaan yang bapak Dia tersinggung Tersinggung? Kalau langsung urut Kalau kita nggak Biasa aja Biasa aja kalau gitu aja Sebelumnya jadi waktu itu Saya bilang, siapa? Saya bilang, ngapak saya Wah, lu nggak orang Makassar Maklum nggak orang Makassar Akhirnya mereka nggak Ternyata dia Pas dia kenal diberikan saya Ini kan saya kan agak Orangnya agak cerewet Iya Jadi karena kita kan ini Internal itu kan bukan cuma Mencari itu Jadi kita memperbaiki Sebelum Jadi internal itu kan melindungi perusahaan kita Sebelum eksternal Mau memberikan kritik tapi memberikan salah juga Bagaimana penyelesaiannya gitu ya? Iya, itulah bedanya reporter sama auditor Reporter itu kan cuma Berlipat Tapi tidak menyelesaikan masalah Auditor Katanya ustaz atau akibsi itu Namanya konstruktif Konstruktif Iya Jadi Ada masalah Kita Bantu dia Untung menyelesaikan masalah Selamat datang di channel Aris Wandi Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Telu 2 CD Selamat menonton Alhamdulillah Pada malam ini Saya akan podcast Bareng Om saya Pak Aramad Bawan Program saya yang baru-baru ini Yaitu Podcast Sebulan sekali Wancara pertama saya Sama Om saya Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah Sehat Wawafiat Situ gimana? Alhamdulillah Kali ini saya akan Menanyakan Terkait proses-proses Dia bisa masuk Ke PLN Ya Bagaimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit Acara apa nih? Apa? Terkait Bagaimana proses Kenapa sih Bisa masuk Di PLN Bisa berkarir Sampai bisa menjadi Kalau saya tidak salah itu Asisten analis Legal auditor ya? Ya Betul Bagaimana itu Pak Proses-prosesnya? Di awal saya kuliah itu Saya ambil jurusan Fakultas Hukum Pada tahun 2010 Saya lulus di tahun 2010 Saya menyelesaikan kuliah saya Tiga tahun Tujuh bulan Itu Masuk kategori Sarjana tercepat Sarjana tercepat Kemudian Kemudian Di 2014 Saya lurus Saya Bercita-cita Untuk menjadi Caksa Atau Hakim Waktu itu Saya sampai Mengikuti tes Sekitar 2-3 karya Waktu itu Tapi saya tidak Tembus Kemudian Di waktu itu Semua tes itu Mewajibkan Untuk melakukan tes Bahasa Inggris Tes bahasa Inggris Makanya di tahun 2015 Saya itu Berinisiasi Untuk Ke kampung Inggris Waktu itu Itu Letaknya jadi Kediri Semua Itu Orang Sudah Kediri Kediri Mana Letaknya Itu Jawa Timur Jadi Saya kesana Untuk Les Bahasa Inggris Terkait Tufal Terus Grammar Terus Ya Macam-macam Short Pronunciation Itulah Yang Biasanya Kemudian Saya pulang Ke Makassar Kembali lagi Kampung Saya coba Segala Penjuru Semua 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 Itu Termasuk Bank Mungkin Rejikas Saya belum Di Bank Karena Kalau Saya Terbang Pasti Saya jatuh Di Awal Jatuh Di Awal Kemudian Di Tahun 2016 Saya TN Waktu itu Saya TN Orang-orang Bilang Domain Itu Bagus Badan Usaha Negara Saya Terlalu Terlalu Seluruh Tes Tahap Pertama Itu Tes Umum Kedua Tes Administrasi Terlalu Saya jatuh Di Tes Bahasa Inggris Lagi Kayaknya Bahasa Inggris Ini Kalau kita Orang-orang Tiba Kayak Susah Kita Orang-orang Dari Sulawesi Susah Sekali Itu Namanya Bahasa Inggris Kemudian Saya ikut Les Bahasa Inggris Lagi Jadi Saya Bukan Saya Les Di Makassar Waktu itu Saya Jatuh Di 2016 Saya Les Bahasa Inggris Lagi Saya Les Psikotest Waktu itu Karena Menilai Orang Dengan Dengan Cara Psikotest Jadi Selain Psikotest Kita Dua Kali Lumayan Kalau Waktu Tahun Saya Bayar Berapa Sejuta Berapa Lama Itu Proses Empat Hari Tapi Terserah Kita Mau Datang Tiap Hari Terserah Kita Tergantung Kapasitas Kita Sama Kemampuan Kita Waktu Itu Saya Ambil Dua Kali Saya Bayar Dua Juta Saya Langsung Ambil Mimbu Karena Saya Memang Tidak Lari Waktu Itu Kedua Kita Tidak Gepas Lagi Yang Mengaku Asah Kita Minta Sama Dua Ibadah Ibadah Itu Memang Menunjukkan Kita Minta Doa Makanya Ada Bahasa Yang Mengatakan Jangan Berharap Sama Manusia Berharap Sama Tuhan Manusia Itu Hanya Membantu Tuhan Itu Yang Mengagulkan Jadi Waktu Itu Saya Cuma Berharap Doa Sedang Jamping Itu Saya Melakukan Persiapan Sebelum Tes Seperti Lest Bahasa Inggris Saya Lest Bahasa Inggris Kedua Itu Di Bataran Itu Khusus Tufel Bagaimana 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 Terserah Terserah Tidak Tau Dimana Yang Gimana Kamu Menempatkan Dimana Kamu Terserah 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 Jadi Akhirnya Dibu Kemudian Terus Umum Yerah Saya lulus, saya lulus, saya yakin, saya dapat kali kehaban saya sih Hingga akhirnya tes wawancara, jadi saya pelajari semua psiko itu Melatih IQ, mengisi jawaban yang cepat, macam-macam Sampai melatih kita teknik wawancara Banyak teknik wawancara yang harus kita perhatikan Mau saya jelasan dari wawancara? Singkat saja Wawancara itu semakin lama kita diwawancara itu semakin bagus Kenapa semakin bagus? Karena dia nyambung sama dia asing diwawancara kita Wawancara itu poinnya Terus yang kedua, sebelum kita masuk pintu itu kita harus tetap tiga kali dulu Tiga kali ya? Terus kita buka pintu, kita gak boleh ngebelakangin juri waktu itu Juri atau panitia waktu itu Kita gak boleh itu tekniknya Dan kita gak boleh langsung duduk Nanti panitia itu bilang silahkan menunggu kita diwawancara Jadi begitu teman-teman, sebelum kita masuk ke ruangan Kita harus otak pintu dulu tiga kali Sama jangan membelakangi pintu Ya, membelakangi panitia Ya, membelakangi panitia Ya, selanjutnya 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 saya lulus PRN Saya ikut pembidakan Pada tahun 2015 ya? 2000 Ya, eh, 2017 ya 2017 ya 2017 Saya lulus 2017 saya masuk Terus Waktu Pengumuman wawancara itu Wah, luar biasa Itu jam satu malam Jam satu malam? Jam satu malam Pengumuman udah keluar Jadi jam satu malam Saya mengatakan mama saya Mama saya bilang Alhamdulillah Mama sudah alhamdulillah Mama saya bilang gini Ini Saya gak mimpi nak Oh enggak mak Ini doa mama Saya bilang gitu Bapak saya juga bangun Saya bangun Bapak saya kan Bapak saya bilang Saya coba lihat Ini enak Ini enak Dia gak mau lihat Dia dengan senang Dia bilang senang Dia dengan banggana Dia langsung enggak ngobrol saya Jaga mana Jaga diri Kerja sungguh-sungguh Makan hatmu Apa dia? Jangan makan hat orang Jadi waktu itu Saya sudah berangkat Jadi waktu itu sudah Kemudian saya berangkat Pemidanganmu 5 tahun Pemidanganmu Jadi waktu itu Pertama kali kita Pemidanganmu Ini proses Pemidanganmu Waktu peminangan pertama Itu ada namanya Bela negara Bela negara itu Luar biasa Jadi Bela negara itu Bukan kita disiksa Tapi ada maknanya Pertama kita harus disiplin Yang kedua Kita harus betul-betul Mengharian namanya itu Waktu Waktu Disiplin Waktu Sama Kerapihan Kerapihan Kebersihan Terus setelah itu 14 hari Kita dikirim lagi Untuk pengalaman perusahaan Peminangan Pengalaman perusahaan itu Dia mengalami kita perusahaan Kemudian Menentukan nasib kita Di jawaban Mana Kamu yang cocok Betul Betul Selanjutnya Penentukan Rahmatullah Asbullah Asisten Analis Audit Hukum Saya disitu Saya bilang Kenapa saya harus Di auditor waktu itu Mungkin Karena Salah satu cirihan saya Suara saya agak Lantang Selatan Selatan Dan mungkin Kelihatan Dari Waktu Bera Negara itu Integritas Saya bagus Karena Bera Negara itu Menyapatkan Integritas Resipinan Objektifitas Profesional Akuntabilitas Semacam-macam Di nilai Jadi Waktu itu Pemidangan Sebelum 2 bulan Itu Belajar Belajar terus 2 bulan Itu Auditor Belajar Khusus auditor Jadi Saya paham betul Jadi Semua auditor Indonesia Mau internal Sekarang Pasti Sama Prosesnya Tapi Lingkupnya Beda Karena Pemidangan Sebenarnya Itu Saya Hukum Ya Auditor Itu Dengan Ekonomi Terus Kemudian Setelah Saya Berbidangan Dua bulan Pada saat itu Di Bogor Ya Berbidangan itu Sudah Di Buncak Bogor Dua bulan Saya Di situ Setelah Kita Sudah Sudah Mau keluar dari Pemidangan itu Kita Dituntukan Penempatan Pertama kali Gimana itu Penempatan Pertama kali Waktu itu Saya keluar ke Maluku Jauh 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 Sudah 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 Dika Sipas Tengah begitu saya tiba di Ambon itu saya injakkan kali pertama saya, saya bilang gini Bismillahirrahmanirrahim ini tempat saya sudah mencari rezeki ini tempat pertama yang saya ingat untuk mencari rezeki saya injak dulu, masuk, jadi di Ambon itu tidak langsung jadi pelotak masih proses, masih OJT lagi, masih training lagi, tapi lebih ke teknisnya OJT selama 2 bulan, jadi setelah 2 bulan kita OJT, saya berlaku soal pengadaan barang dan jasa disitu saya lebih paham pengadaan barang dan jasa disitu jadi seangkat terkait perioman-perioman pengadaan barang dan jasa itu persyaratan untuk menjadi pelotak tetap kita harus bikin salah satu skripsi kalau boleh itu skripsi nanti yang uji itu orang-orang, orang-orang siapa itu manajer atau GM atau DM setelah itu saya lolos, akhirnya saya jadi pelotak tetap, saya masih tetap di Ambon kemudian di satu tahun saya berjalannya waktu, saya itu begitu pelotak saya, saya langsung menikah langsung menikah waktu itu tahun 2000, akhirnya 2000 tahun 2017 juga saya menikah akhir itu tahun 2017 juga saya menikah jadi tata saya memang menikah ketika saya menikah waktu saya belum berpilih untuk menikah tapi waktu saya bilang, ayo kita menikah yaudah kita menikah aja hal yang positif, karena paham itu enggak kemudian saya menikah sekarang sudah 2 putra baru-baru kelahiran putra ke gua ya? baru sekarang baru 9 bulan lufas hari ini selesai selesai 10 bulan lufas selamat dengan normal juga ini proses persalinannya kemudian, waktu saya di Ambon itu saya setahun udah nubit di daerah semua Papua semua Papua ya? dari Papua, Jepura, Papua Barat macam-macam jadi sudah digeling daerah situ ya? kalau itu daerah daerah Papua itu juga Papua juga itu dampak malahnya terbesar itu daerah denika kalau denika kalau OPM nggak ada kalau OPM karena OPM kita enggak tahu biasanya masyarakat di situ juga jadi dari Papua maluku 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 bersih banget itu jadi berapa lama di daerah situ baru pindah ke Jakarta? jadi saya setahun lebih waktu itu saya waktu itu belum punya niat untuk minta mentansi karena saya sadar gitu karena kan saya merasa masih anak baru kemudian tiba-tiba saya di WA sore waktu itu sore sore yang tiga itu hari Kamis saya di WA sama namanya Mbak Tirta atau nggak salah iya 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 itu secretarisnya atau staffnya chief audit executive istilahnya kalau di perusahaannya cari malamnya itu kepala sekolahnya auditor itu SBI kepala saya dalam perawasan yang terakhir di WA saya sama staffnya mas minat untuk mentansi kemari akartan gak? iya 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 jadi kok iya mas iya lah ya soalnya itu dulu sama Pak Ali Mumpino gitu ya namanya Pak Ali Mumpino dia. kan sekolanya jadi kenapa? saya tanya kenapa? saya di WA seperti ini dia bilang gini jadi orang hukum itu mau ditarik semua atau bisa? Pak mau ditarik hukum dia bilang saya ditarik saya bantu jadi orang hukum saya bangga kurias memang jadi sarjana hukum Kalau orang bilang sarjana hukum itu sarjana terhebat, saudara Tuhan Kalau saya bilang itu ya Karena yang menegakkan kanilahnya Karena kita yang menentukan itu kan Menentukan tidak atau tidaknya Sialah Tuhan Kemudian yaudah Saya telah menentukan itu Ini dengan bapak saya telah peneket Ini adalah bapak bilang gini Kamu jadi pilih gubernur atau presiden? Gubernur atau presiden? Nah Saya bilang, saya jadi pilih presiden Yaudah, ke Jakarta Ngapain kamu begitu? Iya, betul Daerah atau pusat ya begitu ya? Maksudnya ya Daerah atau pusat? Yang itu maksudnya Analoginya seperti itu Jadi saya bilang sama mbak itu Saya bilang, yaudah Saya siap Jadi gue di deskasaran saya ke Jakarta Di situ saya lihat Waktu saya pertama ke Jakarta Sama dengan yang saya bilang Di awal saya waktu menunggu Saya bilang Bismillah Di sini tempat saya mencari Jadi waktu di Jakarta itu Saya bayangin Jawa Kita dari daerah terpencil timur sana Tiba-tiba masuk di ibu kota Sangat luar biasa Luar biasa berpalingan Jadi saya sudah ini apa ya Dari orang pribuminya Dari lingkungan Dari kata kota Dari semua Semua tiba-tiba berubah Itu Tapi yang paling banyak saya dapat pelajar yang itu ya Di Jakarta Di Jakarta ya Karena di situ semua orang berkumpul Ada semua daerah-daerah yang ada di Indonesia berkumpul Banyak banget Semua Jadi seluruh Itu semua Di Jakarta Jakarta itu kan Jakarta besar Itu kan Ini ya pas Jakarta satu ini kan Aku dipangsa satu Dia ibu kota Yang bikin Jakarta maju itu adalah orang perantau Perantau ya Orang perantau yang bikin maju Jadi disini saya banyak banget dapat pelajaran Saya kasih contoh kecil Jakarta itu ada ngacet Betul Kalau kita kerja 8 jam Kurang sore Pasti capek kan Iya betul Kita kena ngacet Emosi kita pasti gampang naik Di situ salah satu pelajaran Apa pelajaran kita dilakukan bersabar Bersabar betul sekali Bersabar Bersabar yang pertama Nah disitu itu mengerti bersabaran Yang kedua Kita harus ini ya Pak Setiap kita bicara Kita kan orang perangkat Orang yang tekanan suara Kita gak ngebas Atau agak tinggi Atau ngegas istilahnya Ngegas orang Ngegas orang Ada semua Nanti aja ya mas Oh saya ulang ini Oh maaf Maklin Gak menggambi Gak serang Saya berang Memang ada suara kamera Agak tinggi Jadi disitu Saya belajar namanya Bahasa komunikasi Bahasa komunikasi Bahasa komunikasi Komunikasi itu sangat penting Karena Tapi kalau sekarang Susah kita Belajar bahasa komunikasi Karena di covid Gini kita pakai masker Kita gak tau Dia belajar maraton Gak ada Betul sekali Jadi kita gak tau juga Jadi Saya belajar komunikasi Bagaimana saya Menentukan Kalimat yang tepat Bagaimana saya Bicara sama orang Tapi termasuk Cepat menyelesaikan ya Cepat menyelesaikan Karena itulah Kita harus cepat menyelesaikan Dan cepat merespon Apa yang kurang Interveksi Ini adalah evaluasi Evaluasi-evaluasi Sehingga dia jadi Jadi malah paham Jadi Begitu saya komunikasi Saya Oh Karena Kalau saya Menurut sehari ini Harus saya Menurut sehari ini Terus dipus Oh Kalau kalimat yang saya pakai Dia yang minggu Jadi saya pernah nolik Iya Mau di Divisi Lada aset properti Itu daerah dekatan dulu ya Kalau saya sudah Dijakarta Saya Saya Cuma Bidu aja Dari kerja Mbak Dia tersinggung Tersinggung Kalau Lantai urut Kalau kita Lantai Biasalah Biasanya Biasanya Kalau gitu aja Sebelum jadi waktu itu Saya bilang Siapa saya Mbak Saya Mbak Makasat Akhirnya Mereka Ternyata Dia Pas dia Penal Dikkat saya Saya kan Agak Orangnya Cerewek Dia bilang Asik banget Ternyata Asik Orangnya Gitu Saya bilang Gini Saya Gitu Gitu Tapi Gak Kacau 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 Saya Tau Lah Itu Paham Teknis Lantai 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 Jadi Kita harus Menenang Yang berkomunikasi Kita harus Menyusun Tata-tata Tata Lantai Terus Yang paling berharga Saya Kacau 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 Sekarang Lantai Masjid Lantai Tata Lantai Kemudian Lantai 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 Terus saya ngaji, kenapa-kenapa yang kita berkaitan itu Jadi orang biasa itu, kalau orang mau dikasih kerjaan Itu pasti, wah itu sih Kalau orang itu, ah berarti kenapa lagi ini Nah itu, kalau orang, kalau kita ngaji itu pasti nyampang Naji, kenang, apalagi kita kerja, oh ikhlas Oh biasa ikhlas Jadi kerja itu masuk puluh-puluh, kalau kita ikhlas, tidak ada apa-apa Jadi saya bilang, saya sebenarnya syukur sekali jadi auditor gitu kan Maksudnya orang, saya gini, waktu saya auditor gitu kan Jadi mau di Surabaya Iya, Surabaya Saya pertama kali saya dapet aplas waktu itu Aplas? Aplas, gitu Jadi saya mau di sekolah lembara menjasa Waktu itu, yang saya periksa namanya Mbak Devi waktu itu Mbak Devi Mbak Devi Mbak Devi Mbak Devi, setelah saya mau di Singkat cerita, setelah saya mau di BWA saya Iya, iya BWA Mas, terima kasih banyak Buat kali ini Apa Saya betul-betul dapat auditor yang kualitas yang sangat baik Kualitas yang sangat baik? Iya Saya bisa lewanya sampai sekarang, makanya Karena saya, aku, tidak ada status saya dengan Buat kali ini, saya dikasih atas waktu itu kan Ini waktu itu temuan yang sangat membantu dengan dia Temuan apa itu? Terkait, wah macam-macam Terkait hal galar, terkait kong kali kong di belakang Makan itu, salah satu anggaran terbesar negara bisa keluar dari situ Salah satu anggaran terbesar negara di situ ya Nah, terus setelah itu Saya ngelit lagi di Jakban Itu lebih seru lagi itu Di mana? Di Jakban, di Jakarta Banten Saya ngelit lagi di situ Saya dapat pengguna di situ Ini apa? Nepotisme lah ya Nepotisme Jadi Jadi yang pendor itu Yang ikut dalam itu Bia ini Ada hubungan Bapak Salana ya Jadi dua perusahaan masuk Dia ikut Harusnya enggak boleh Enggak boleh begitu? Enggak boleh itu Sudah tidak termasuk istilahnya Kalau di Rumpangan ini 6 prinsip lah Efisien Efektif Profesional Ya macam-macam lah Itu Terus kemudian Waktu Apalagi ya Kesan-kesan Banyak kesan-kesan Jakarta ya Banyak kesan-kesan Mulai dari hidup Dari kerjaan Dari ibadah Macam-macam Ya Itu tadi sering-seringnya dari Pak Rahmat Lawan Ya Saya kan tahu betul di sini Pak Rahmat Lawan Saya ingin menanyakan Bagaimana sebenar mental juara Soalnya kan Kita biasa kan di sini Tiap hari minggu Main PS PS4 PS4 Main bola Macam-macam Ya kita pernah juga liburan Main Di apa ATP Main ATP Sebelumnya juga tadi Ngadinya kurang bagus Di sini dia bisa belajar Untuk menjadi lebih baik lagi Sekarang ya Bisa kita bilang dia yang Terbaik Ya Tapi waktu itu Waduh Saya pertama kali datang Saya terlalu motivasi Dengan tahu yang soalnya Gitu Saya terlalu motivasi Kenapa Kok bisa diulang hafal Sampai Sampai udah hampir Hadis just 30 Kok bagus Saya tanya kan Saya terlalu motivasi Kenapa Itu saya bilang Kalau kita ikhlas Melajukan sesuatu Pasti akan gampang Harus ikhlas Melakukan sesuatu Ikhlas Tapi sebelum ikhlas Kita harus awal dulu dengan niat Niat Iya Sebelum niat Setelah niat Kita harus sabar Baru ikhlas Baru tawarkan Jalan tawarkan Jalan tawarkan Jalan tawarkan Dulu 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 Jadi kenapa Kenapa saya selalu Jadi setiap Setiap games itu Setiap Setiap Apa ya Setiap games Saya selalu merasa Saya terbaik Saya ingat sekali Waktu Saya pernah menanyakan Itu soal Apa sih motivasi besar Kita Dan para matawan Bila Kalau kamu melihat Yang terbaik Kamu harus menjadi Lebih baik Ya Itu Kayak motivasi pertama saya Waktu saya Merantung juga ke Jakarta Jadi saya merasa Jadi saya selalu Terima kasih Itu Kalau saya lihat orang hebat Saya harus yakin Lebih hebat Itu motivasi Itu motivasi Makanya Saya biasa dengan ini I'm 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 leader I'm not a follower Saya penimpin Bukan saya pengikut Jadi Itu Prinsipnya Jadi Makanya Segala Segala Orang raja Segala Atlet itu Saya harus bisa Sama Ini juga Apa yang Apa yang Di rumah Di rumah Di rumah Hapalan yang paling Alhamdulillah Saya Hapalan yang paling Banyak Sekarang Jadi Jadi Acara ini Acara sekalian Perpisahan Kebetulan Mutasi lagi Ke kampung Tapi Kampungnya Tempat Lahir Di kota Makassar Jadi Lebih dekat Dari orang tua Lagi Ya Itulah Reziki Reziki Ya Jadi Luar biasa sekali Wawancara kita bersama Pak Ramatwawan Saya ingin menanyakan lagi Eh Kira-kira Motivasi apa yang Kita bisa berikan kepada Anak-anak muda Di luar sana yang Sedang mencari pekerjaan Kira-kira Supaya mereka Lebih semangat lagi Kira-kira Apa motivasinya Jangan pernah berhenti Jangan pernah berhenti Jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah berhenti belajar Jangan pernah berhenti belajar Dan minta doa Dan minta doa ya Tiga Ya Berdoa Mendoakan Dan minta doa Itu berdoa Mendoakan Dan minta doa Dan minta doa Itu beda semua itu maksudnya Saya berdoa dari sendiri Iya Saya mendoakan kamu Iya Dan saya minta doa ke kamu Ke saya Tiga itu Jadi itu tiga ya Jangan Jangan sama kita berhenti belajar Cuma hanya berdoa Tapi tidak diusaha Eh anda belajar Berusaha sambil berdoa ya Iya pasti itu Usaha itu Tidak pernah menciwakan Iya Kalaupun kita sudah berproses Belum tahu sudah Itulah hasilnya Belum rejeki ya Belum rejeki Masih banyak Ya mungkin itu saja sih Oh Terima kasih sudah menyempatkan waktu Semoga di kantor baru di Makasar bisa lebih baik lagi Amin Eh sama satu lagi sih Oh apa Eh Kira-kira Kedepannya apalagi nih yang modem Kebetulan saya kemarin mendengar Pak Ramatawan ini menjadi Apa Auditor terbaik ya Di kantornya ya Ya betul-betul itu Jadi kita Di program Auditor LN itu Auditor menurut kita itu Membuat program Untuk menilai kualitas LHA waktu itu LHA itu Tidak Oleh Auditor itu harus pintar menulis Pintar menulis Harus pintar menulis Dan harus pintar tahu cara penulisannya Tidak Tepo-tepo Tidak Gimana Komah dimana Urut besar dimana Urut kecil dimana Harus ngirim dimana Berarti teliti ya Kalau auditor teliti Kita menulis itu Menulis itu bukan untuk diri kita sendiri Jadi untuk orang lain Orang lain kan yang baca Iya betul Oh iya Jadi kita harus dimana Caranya kita menulis Supaya orang lain yang baca itu Mengerti Apa maksud pertemuan kita itu Jadi Jadi Ada program untuk Menilai kualitas LHA LHA waktu itu Laporan hasil wadi Laporan hasil wadi Laporan hasil wadi Jadi waktu itu Kebutuhan kami itu Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia ya Seluruh Indonesia SP Itu kami juara waktu itu Juara Dan tulisan yang diangkat waktu itu Kebutuhan tulisan saya Ini juga proses pengadaan semua Jadi Saya dapat Waktu itu Segini Suatu penghargaan Dari Kepala sekolah saya Waktu itu Kepala sekolah Iya Sampai sekarang saya belum ambil penghargaan itu Karena saya sudah sibuk Kira-kira mutasi Gitu Gitu Jadi Pokoknya lakukan Seorang terbaik Seorang terbaik Saya kalau dikasih kerjaseran Saya harus lari Saya harus Betul-betul Betul-betul Iya Makanya saya selalu mau perfect Dalam sekolah Saya harus perfect Perfect ya Iya Saya harus perfect Kenapa Saya kasih contoh kecil kan Iya Kenapa yang perfect kan Waktu saya dikasih Apa itu Apa contohnya Oh itu Patung Dedyka Dilan Iya Yang saya disuruh sama Sudara saya Eh Bos Bos Saya disuruh bikin patung Dedyka Dilan Saya bilang gini Saya Biar patungnya Wah Ini kayaknya kurang bagus Kalau nggak ditambahin papan nama di bawahnya Iya Saya WA Ini mau ditambahin papan nama nggak Iya Harikanya nggak usah ya man Kalau sudah di rumah Iya Itu batasannya kayak Dia agak pengen juga kan Iya Saya bilang oh iya udah Saya kesana Saya selalu mau memberikan yang perfect Oh Jadi saya Terus nama di situ Jadi saya tambahin ke tokohnya Saya pas tambahin nama di bawahnya Iya Jadi saya duduk di datang Saya pikir ini Wuh Keren Jadi semua yang saya benar perfect Jadi sama kalau saya mau di situ Saya harus penuh dengan temuan gitu Penuh dengan tulisan yang berkualitas Bukan administrasi Itu tubuh dengan mati ya Jadi karena kita kan ini Internal itu kan bukan cuma Mencari itu Jadi kita memperbaiki Untuk apa Sebelum Sebelum Jadi internal itu kan melindungi perusahaan kita Sebelum eksternal Mau memberikan kritik tapi memberikan salah juga Soal mana penyelesaiannya gitu ya Iya Itu kan bedanya reporter sama auditor Reporter itu kan cuma Menurut Berita Tapi tidak menyelesaikan masalah Auditor Enggak Kutip berita Langsung Katanya ustaz atau maafipsi itu Namanya konstruktif Konstruktif Iya Jadi Ada masalah kita Bantu dia untuk menyelesaikan masalah Itu Namanya Kalau di auditor itu Namanya Rekomendasi Dan itu ada jam waktunya Dia harus lakukan Rekomendasi Jangan cakap Lama apa Dia harus menunjukkan Oke Mungkin itu saja teman-teman Semoga Proses Podcasting Tanya jawabnya Jawabannya Semua wawancara ini Kita bisa Ambil Apa namanya Yang bermanfaat Ya Pokoknya Kalau kita makan ikan Jangan dimakan semua Tulangnya dibuang Dagingnya aja dimakan Sekian dari saya Saya mau sebelum saya ini Sebelum ditutup Saya mau ini dulu Silahkan Saya mau kasih pantun Ya ya Jalan-jalan ke Padang Pergi bersama dengan Yugi Doakan saya Berumur panjang Supaya kita berjumpa lagi Mantap Terima kasih Oke Thank you Thank you semuanya Tetap Patuhi protokol kesehatan Siap Terima kasih teman-teman See you next time Video